Hai guys ini dia kontakan aku ya guys disini aku sering banget bikin vlog disini mungkin kalian yang udah lama banget teman-teman aku lihat juga video-video aku aku sering bikin video disini ya guys jadi itu keseluruhan ruangan aku kayak gini Hai teman-teman semua yang baik hati please banget ya buat tonton video aku minimal 3 menit jangan lupa untuk tekan tombol subscribe-nya semoga hidup kalian bahagia selalu dan banyak rejakinya oke jangan lupa tekan tombol subscribe-nya terima kasih terima kasih terima kasih Halo assalamualaikum ketemu lagi di mama alesa channel nah videoku kali ini aku tuh mau ngajakin kalian runtur di kontakan tiga petaku ya nah ceritanya gini aku tuh sebenarnya udah ada rumah cuma karena disana aku nggak bisa cari uang tambahan ya jadinya terpaksa aku nyari kontakan terdekat sama rumah ibu aku yang biasa tempat nyari uang tambahan disini tuh udah rame ya perumahannya nggak sepi kayak di perumahanku yang baru itu jadinya aku beranikan buat meninggalkan rumahku dan tinggal disini ini dan disana juga rumahku di kontrakan ya oke sebelum itu kalian jangan lupa untuk subscribe like dan komen ya nah ini dia penampakan ruang utama aku disini tuh jendela sama pintu langsung nempel ya kayak gini ini jendela seperti biasa Sopi aku beli di Sopi nah disini di ruanganku aku simpen daun kayak gini katanya ini daunnya bisa buat menghirup udara yang nggak baik dan disini aku taruh beberapa pajangan ya aku suka kayak saya bisa begini sebenarnya dan ini juga boneka-beneka anakku yang tadinya di kamar kamarnya dia masing-masing sekarang aku taruhnya disini ini tipiku masih tipi tabung ya aku suka kayak gini pajangan-pajangan kayak gini kayak boneka tapi yang unik-unik dan ini lemari pajanganku ini jatoh kemarin ke bukannya jatoh keendet gitu pasti mobil jadinya pecah nah ini adalah ruangan TV atau ruang tamu atau juga ruang keluarga ya bisa mencakup jadi tiga seperti inilah penampakannya ini adalah ruang utamaku nah di depan buket TV ini ini adalah tempat makeup aku tempat makeup aku disini udah lengkap ya jadi itu aku tinggal pakai aja tinggal ambil praktis nggak usah nyari ribet-ribet jadi semuanya makeup aku kumpul disini semua ini tempat makeup ku nah langsung ini adalah ruangan kedua aku ini tempat tidur aku ini tempat tidur aku tuh ukurannya gede ya itu 180 kali 200 Alhamdulillah banget disini muat aku taruh kayak gini lampu-lampu nah ini juga lemari kulkas aku taruh disini dan meja andalan buat aku ngevlog ya mungkin kalian yang sudah lihat di video aku yang lain itu kalian tahu lah nah ini lampu-lampu-lampu kayak gini tuh buat penghias ruangan aja biar cakep inilah tempat tidurku yang tadinya dua jadi satu ya Nah di atas lemari itu adalah barang-barang aku yang nggak tahu harus taruh dimana dan akhirnya aku taruh di atas lemari dan gulkas pun aku taruhnya di kamar kayak gini dan isian gulkasku lagi kosong ya aku belum belanja lagi cuma ada stokan makanan aku yang kemarin aja itu nah oke kita langsung aja ke dapur aku ini adalah dapurku yang ukurannya satu setengah meter kali satu meter kali ya soalnya ini sempit banget aku bingung mau naruh apa-apa disini tuh bingung dan kemarin aku minta di chat baru sama yang punya kontrakan tapi enggak di chat ya sudah lah biarin lah ya oke kayak gini aku taruh-taruh yang kayak gini yang simple-simple aja jadi rak-rak yang gede itu nggak aku pakai disini tempat bumbu rak piring kompor menyatu semua disini nah aku taruh juga kolong-kolong aku tutupin hordeng itu yang sebenarnya isinya macem-macem banget oke aku mau ke ruang depan lagi jalannya ya kayak gini lah ya pokoknya kalau kontrakan tiga petak mungkin kalian tahu lah ya dan ini dia yang aku tutupin pakai korden itu sebenarnya kayak gini berantakan banget pokoknya ini ya aku akal-akalin lah ya biar belum berantakan begini makanya aku tutup korden jadinya kelihatannya sedikit rapi nah oke lanjut aja ke kamar mandinya kayak apa ini dia kamar mandinya kayak gini super sempit banget sampai aku bingung naruh apa-apa juga ya taruh ember disitu di atas WC di atas kloset ini baknya aku segede gitu aja yang bisa nampung lumayan besar dan disini itu biasanya aku cuci piring nih disini aku cuci piringnya disini jadi enggak ada washtapel sama sekali jadi aku ya cuci piringnya jongkok gitu lah ya oke kembali lagi ke ruang utama aku seperti inilah kondisinya kontrakan aku ya lumayan nyaman lah ya yang penting pakai AC yang penting dingin enggak panas itu menurut aku udah nyaman disini aku ngontrak perbulannya itu 500 ribu rupiah aja token itu sendiri dan air ditanggung sama yang punya kontrakan oke nah guys ini dia kontrakan aku ya guys disini aku sering banget bikin vlog disini mungkin kalian yang udah lama banget temenan sama aku lihat juga video-video aku 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 tuh seringin bikin video disini ya guys jadi ini tuh keseluruhan ruangan aku kayak gini nah oke guys sampai disini aja room tour aku terima kasih yang udah nyimak jangan lupa buat subscribe like dan komen di video aku ya guys oke terima kasih ya assalamualaikum sub indo by broth3rmax nie